Ada yang mau baca? Karena setiap di UAD itu kita membaca ayat suci Al-Quran dulu. Sebelum memulai kuliah. Yang pintar bacaan Qurannya siapa? Yo, nggak perlu malu. Fatehah juga nggak apa-apa ya. Kalau ditanyain namanya siapa? Kalau menjawab apa? Ini temennya kenapa ya? Karena tidak ada yang mau, saya tunjuk saja biar cepat. Oke. Terima kasih. Malikin nas, ilahin nas, min syaril waswasil hannas, allazi yuasmi sufi sudurin nas, min aljinnati wal nas. Amin. Minjaka. selamat menikmati 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 kalian ya gitu nah tapi kalau misalnya emang boleh bu kuliahnya boleh ya gak datang sama sekali nih ya gak apa-apa tapi nanti kepentoknya ya kalian gak bisa ikut ujian akhir semester karena syaratnya kalian harus hadir minimal 75% jadi dapet jatah bolos itu 25% kalau dihitungnya 14 pertemuan berarti seperempatnya 14 dibagi 4 sekitar 3 3 kali pertemuan kalian boleh bolos tanpa alasan pun gak apa-apa itu ya oke kemudian disini untuk sistem penilaian seperti biasa saya pakai metode PAP untuk referensinya disini cukup banyak tapi yang lebih saya utamakan itu adalah biokimia milik Harper yang pertama ini bisa ini atau bisa juga pakai yang versi Inggris kalau saya pakai versi Inggris karena gratisan karena gratisan oke kemudian oh yang ini belum saya konekkan ya sebentar-sebentar kasian yang zoom nanti gak kelihatan nah kemudian ini untuk topik-topiknya topiknya yang pertama kita akan bahas mengenai ruang lingkup dulu overview dulu bagaimana pendahuluan mengenai biokimia apa itu biokimia kemudian bagaimana sih sistem penjermaan secara umum itu dengan saya kemudian pertemuan 2, 3, dan 4 serta 5 itu masih dengan saya nanti 6 dan 7 baru dengan Bu Anissa Parisuda kemudian kalian akan UTS gitu ya kemudian 9 10 sampai 11 itu nanti dengan Bu Anissa tapi untuk yang mineral pertemuan ke 12 nanti dengan saya baru setelah itu dengan Bu Anissa lagi baru nanti yang pertemuan terakhir itu kalian akan presentasi mengenai isu-isu biokimia terkini nanti topiknya saya akan pilihkan jadi ini proyek besar kalian nanti nanti aja setelah UTS biar dinikmati dululah liburan lebaran ya oke untuk dari kontrak ini ada yang mau ditanyakan kalau nggak ada kita langsung masuk ke mata kuliahnya atau mau protes Bu itu bobotnya gimana sih Bu kok besar banget di UTS saya maunya tugas sama klus aja misalnya kalau mau protes mungkin atau mau menyarankan sesuatu kalau nggak berarti saya anggap kalian semua setuju dengan kontrak ini dengan kontrak ini oke oke baik setuju udah mantuk-mantuk begitu ya yang luar cewa mantuk-mantuk tahu nggak manggut-manggut oke sekarang kita masuk ya ini kenapa kepotong juga ya potong dikit ya jadinya ya ini padahal kelasnya tadi udah dipakai saya pikir udah nggak ada kendala gitu ya ternyata tetap aja ada kendala oke untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas mengenai introduction of biochemistry atau biokimia ya saya butuh pointer kasihan nanti kalian saya suruh jadi clickers atau mau jadi clickers oke untuk kontennya sendiri jadi dari biokimia itu ada definisi sejarah kemudian nanti akan ada pencernaan tapi pencernaannya secara umum karena nanti untuk masing-masing apa namanya masing-masing pencernaan di zat gizinya itu akan dibahas ketika mata kuliah topiknya yang zat gizi itu sendiri jadi kayak karbohibrat itu akan dibahas ketika karbohibrat karbohibrat itu panjang sehingga butuh waktu tiga kali pertemuan pengalaman kakak tingkat kalian kemarin itu gak cukup nah kemudian disitu ada metabolisme air memang air mungkin seolah-olah tidak ada metabolismenya ya kelihatannya aja gak ada tapi sebenarnya ada yang di metabolisme apa kira-kira yang di metabolisme di dalam air ada yang tahu apa yang di metabolisme di dalam air metabolisme air oksigen ibu oksigen oke bisa tapi oksigen tidak kita serap sebenarnya apa lagi mineral ya betul jadi mineral mineral itu dibutuhkan nanti yang jawab mbaknya japri ke ini ya jangan ke saya ke PJMKnya aja oke ya biar nanti jadi satu yang jawabannya tepat saya nilai ini kenapa gak bisa ini ini sedikit quote saja kita lewati saja ya karena udah waktunya gak cukup nah ini untuk penyertian dari biokimia kalau dari asal katanya biokimia itu kita bagi dua bios dan kimia kemarin semester satu kalian sudah dapat mengenai kimianya gitu ya nah kemudian sekarang digabung bio dan kimia bios artinya hidup berarti mempelajari mengenai struktur kimia di dalam makhluk hidup jadi jangan belajar struktur kimia dari bangku kita harus belajarnya yang untuk manusia tentunya kalau namanya yang hidup atau bernyawa biokimia dia punya ciri-ciri kehidupan apa ciri-ciri kehidupan bergerak bernafas tumbuh kembang ibu tumbuh dan berkembang oke ada lagi peka terhadap rangsang oke berkembang biak oke oke cukup berarti sudah tahu apa itu ciri-ciri kehidupan bio kimia dia adalah kimia dari bahan-bahan dan proses-proses yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup sebagai upaya untuk memahami proses kehidupan tentunya dari sisi kimia dan tujuannya apa sih gitu ya tujuannya itu untuk memahami interaksi antar molekul jadi kalau misalnya nih dalam setiap kita makan gitu ya apapun yang kita makan itu pasti kita memasukkan sesuatu nah apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu akan menimbulkan suatu reaksi apapun itu debu masuk aja menimbulkan reaksi gitu ya apalagi makanan nah interaksi antar molekul itulah yang diajarkan pada bio kimia tapi kita tidak mempelajari yang non-organik ya kita mempelajari yang organik disini lebih tepatnya kita belajar mengenai yang mempengaruhi status gizi seseorang gitu tapi kalau misalnya debu gitu itu bukan disini belajarnya atau serbuk sari gitu ya itu bukan disini kemudian kita lanjut salah ini harusnya nah ini untuk sejarahnya sejarahnya karena dia namanya bio kimia berarti tidak lepas dari sejarah kimia nah kimia dulu sudah saya sempat ceritakan saya lupa pertemuan pertama kalian dengan saya atau bom mustika kalau yang kakak tingkat kalian dengan saya jadi waktu itu sudah ada sejarah-sejarahnya sejarah pertama itu adalah penemuan dari atom-atom ya kan sejarah kimia itu dibuka dari situ ada atom-atom atom apa saja CH O N P dan S karena itu yang akan membentuk karbohidrat protein lemak bu P sama S emangnya ada di lemak bu kan perasaan cuma CHO aja kalau lemak kalau yang N dimana ingat gak CHO N di protein berarti saya yang dapat nilai di protein ya jadi kalau misalnya dikatakan tadi ada P dan ada S disitu terus P nya sebagai apa dia itu sebagai unsur pengikat jadi biasanya dipakai untuk transporter transporter itu rata-rata adalah gugus amin ya ini protein nah protein biasanya juga akan bergabung bersama lipid ataupun bersama fosfo atau P tadi menjadi fosfolipid nah makanya disini dikatakan 6 unsur utama penyusun sel hidup itu adalah CHO N P dan S karena di tubuh kita yang ditemukan itu banyaknya atom ini walaupun atom-atom yang lain ada mangan vanadium dan lain sebagainya tapi kebutuhannya sedikit makanya namanya zat gizi mikro kalau yang ini namanya zat gizi makro kemudian sejarah berikutnya setelah ketemu dengan atom-atomnya tadi dia ternyata ada lagi nih namanya manusia kan gak pernah puas ya jadi dia tuh pengen tahu nah kalau misalnya cuma atom doang yang ketahuan terus habis itu ngapain atom ini dalam tubuh kepo ini kepo yang baik contohnya kayak gini gitu ya kalau kepo kan kalau kalian gini itu mbaknya yang pakai baju coklat kemarin juga pakenya baju coklat emang punya berapa sih gitu ya kok semuanya baju coklat semua gitu itu biasanya kalau cewek-cewek julid nah itu kepo yang gak baik makanya kalau kepo ada bakat kepo itu bagus ya sebenarnya ada bakat kepo itu bagus kenapa karena harusnya dia bisa berpikir lebih maju gitu dan dia detail berarti orangnya nah makanya kalau misalnya punya bakat kepo yang ke arah sana yang negatif ubahlah ke arah positif kayak si ilmuwan-ilmuwan ini mereka orangnya kepo-kepo sebenarnya gitu nah akhirnya si ilmuwan tadi pengen tahu tuh dia identifikasi dulu tipe molekulnya apa saja ditemukanlah karbohibrat protein lemak dan apa namanya water tadi air tadi gitu ya gak cukup sampai disitu masih ada lagi nah kepo berikutnya mereka pengen tahu mekanisme biomolekulnya seperti apa di dalam tubuh dia ngapain ya sama lah misalnya tuh ada temennya eh itu tadi ada cowok masuk lu ke kamarnya ngapain ya nah itu sama kayak gitu jadi mereka juga gitu dia pengen tahu itu interaksinya ngapain ya ntar molekul tadi gitu nah itu kepo yang baik ya pokoknya intinya harus kepo yang baik-baik lah jangan kepo yang buruk ya buruk boleh sekali-sekali doang biar gak banyak dosa oke ini hubungan biokimia dengan ilmu-ilmu yang lain terutama untuk kita yang di bidang medis jadi perlu saya tekankan bahwa nutritionus itu adalah bidangnya medis beda dengan prodi sebelah kita bukan farmasi ya prodi sebelah kita itu bukan bidang medis mereka penunjang medis tuh konsekuensinya apa konsekuensinya kalau kalian yang di bidang medis berarti berhubungan dengan nyawa manusia ya jadi jangan main-main kalau belajar di gizi nanti tiba-tiba pasiennya meninggal gara-gara kalian ya nah amit-amit ya jangan sampai nah benar benar karena dulu sempat kayak gitu juga waktu teman saya ada ini pengalaman kami mahasiswa yang magang kan nanti kan kalian juga magang tuh nanti nah itu kan kita punya kayak pasien wajib gitu ya nah pasiennya anak ini tuh meninggal gitu teman saya tuh meninggal terus ternyata karena ada kesalahan sedikit saja sih kesalahan sedikit dari teman saya ini tadi gitu jadi dia memberikan suatu intervensi gizi tapi tidak diberitahukan bagaimana takarannya dan bagaimana cara meminumnya gitu nah akhirnya itu kontradiksi dengan obat yang diminum pasien karena dia jantung jadi akibatnya sedikit fatal gitu nah itu harapannya jangan sampai terjadi pada kalian anak itu trauma sampai sekarang dia gak mau jadi nutrisionis di rumah sakit padahal ya namanya mahasiswa belajar gitu ya jadi ya mau gimana lagi gitu kan ada sedikit kontradiksi tapi kalau dari otopsi medisnya waktu itu ya gak bisa disalahkan juga gitu masalah seperti itu karena tidak bisa kita lihat itu off the record saja bahwa ternyata teman saya itu memberikan intervensi suatu suplemen kemudian dia ternyata berinteraksi dengan obatnya tadi karena dia lupa tidak mengatakan ibu jangan makan ini berbarengan dengan obat ini gitu nah harapannya itu tidak terjadi pada kalian nanti kalau di kasus wajib dan lain sebagainya banyak kok kisah-kisah seperti itu yang karena sedikit kesalahan saja dari makanannya kemudian meninggal terutama pada pasien-pasien dengan malnutrition yang defisiensi defisiensi kayak KEP kurang energi protein ya terus marasmus nah itu banyak yang meninggalnya juga perkara dia salah memberikan suplemen nah disini biokimia balik ke biokimianya kemarin kalian udah bicara mengenai kimia organik waktu di semester 1 nah itu akan digunakan basicnya untuk biokimia kemudian biofisika itu juga ada kemudian kesehatan dan tentunya genetika karena penyusun dari genetik kita itu adalah protein jadi mau nggak mau kita juga harus tahu belajar mengenai bagaimana sih sintosa RNA DNA atau asam nepleidida tadi di dalam tubuh dan apa pengaruhnya terhadap kondisi patologis itu nanti dibuat fisiologi nah untuk biokimia sendiri tadi yang sudah saya sebutkan bahwa kalau karena masalah nukleic acid atau asam nukleat maka dia bisa menyebabkan penyakit genetik gitu kan nah kemudian kalau dari yang protein dia bisa menyebabkan anemia atau protein juga bisa jabah pada kondisi kurang energi protein tadi kurang energi protein akhirnya mengganggu asam nukleat asam nukleat terganggu maka bisa terjadi penyakit genetik jadi dia akan terus aja berputar hanya karena masalah kekurangan gizi jadi jangan menyepelekan gizi karena memang siapa sih di dunia ini yang gak butuh makan ataupun minum gak ada kan pasti semuanya butuh selama kalian hidup saya yakin tidak ada orang yang gak makan atau gak minum atau mungkin ada disini kalau ada keluar aja takutnya anda zombie oke kita lanjut biokimia gizi lalu untuk apa dia memanfaatkan pengetahuan tentang metabolisme jadi bicaranya tadi tentang metabolisme agak sedikit ruwat karena dia banyak sekali siklusnya dari glukosa saja kita akan mendapatkan banyak sekali siklus sampai menjadi ATP ATP itu adalah energi adenotri fosfat dibutuhkan untuk apa kalau namanya metabolisme sudah pasti digunakan untuk mempertahankan kehidupan orang koma orang koma itu tetap dikasih makanan apalagi kalian yang aktif gitu kan yang koma kenapa kok butuh makan padahal dia cuma tidur-tiduran aja ya gak ngapa-ngapain gak mikir juga nah tapi sel-sel hidup kita sel-sel yang hidup itu tetap membutuhkan yang namanya respirasi kemudian masih dia butuh untuk bangun dari komanya itu justru dia membutuhkan banyak energi dari protein dari vitamin dari mineral dia butuh jadi untuk mempertahankan kehidupan normal oke kita masuk ke yang berikutnya untuk pencernaan pencernaan di sini kalau kalian makan tujuannya apa sih gitu ya pasti untuk memotong jadi kalau mau dimasukkan ke mulut itu tujuannya kan untuk memotong dari yang ukurannya besar misalnya beli bakso beranak gitu ya mau beli bakso kan gak mungkin kalian pelan langsung satu bakso kalian telan kan gak mungkin ya bisa susah nafasnya gitu kan nah akhirnya di sini fungsi pencernaan apa ya tentunya dia merubah molekul yang awalnya besar menjadi molekul yang kecil kenapa di sini saya katakan molekul karena pemecahannya bukan hanya secara kasat mata tapi juga gak kelihatan sama mata sebenarnya itu jadi apa sih gitu ya kalau tadi bakso kelihatan itu secara fisika jadi kita menggunakan gerakan mekanis dari gigi itu kalau ukurannya besar molekul contoh karbohidrat karbohidrat itu gak bisa diabsopsi yang bisa diabsopsi dalam bentuk apa bentuknya ayo ilmu gizi dasar siapa yang dapat A nanti tak laporin Bu Ica tadi harusnya Bu Ica ikut nih biar tahu nih glukosa apa glukosa itu gula kemudian fructosa namanya apa sih kalau glukosa fructosa simple karbohidrat apa Mas Ibnu apa laktosa ya laktosa itu namanya apa nah bukan to enzim bukan Papayo Monosacarida padahal gampang loh ya karbohidrat dibagi berapa sih sebenarnya tiga ibu apa aja tiga Monosacarida disacarida sama polisacarida bu oke nah itu temennya tahu nanti yang online juga WA ya sama PJ nya kemudian kalau bentuknya besar tadi kayak karbohidrat contohnya dia gak bisa diserap sama tubuh misalnya harus dalam bentuk monosacarida gitu jadi paling simpelnya bentuk paling simpel tuh ya nah kemudian oke disini ada sedikit tebak-tebakan kalian makan untuk hidup atau hidup untuk makan makan untuk hidup bener gak ada yang hidup untuk makan kenapa gak hidup untuk makan gimana makan untuk hidup atau hidup untuk makan makan untuk hidup kenapa kok makan untuk hidup bedanya apa saya pilih saya pilih aku makan untuk hidup ibu karena kalau gak makan gak bisa hidup karena kan hidup butuh tenaga butuh energi gitu kan itu dapetnya dari makan oke ya sebenarnya makan untuk hidup bener kata temennya tadi yang nyeletuk ya nanti juga mbaknya WA ke PJ jadi kenapa kok gak hidup untuk makan ya kalau hidup untuk merakan berarti hidupnya makan terus gitu ya nah itu berarti sudah ada clue disitu berarti kalau memang tujuannya adalah makan untuk hidup berarti menerapkan gizi seimbang gitu kan kalau misalnya gizinya seimbang berarti kita memelihara hanya tubuh beda kalau hidup untuk makan kalau mau menurutin hidup untuk makan saya suka mie instan loh siapa disini yang gak suka mie instan bukan bukan masalah ini ya tapi bukan masalah tidak sehatnya jangan pikirkan itu rasa yang saya bilang semuanya suka karena rasanya enak udah gitu cepet lagi masaknya gitu kan makannya bisa cepat nah kenapa kok misalnya kita misalnya kita itu hidup untuk makan maka yang kita pikirkan hanya makan yang kita senangi ya kan karena saya suka mie instan saya suka burger saya suka pizza misalnya jadi setiap hari saya berputar disitu aja makannya nah itu namanya hidup untuk makan tapi kalau makan untuk hidup kita bisa ngerem sendiri oh saya kemarin udah makan mie instan kalau saya baca-baca di artikel populer katanya gak bisa boleh kalau makan mie instan itu dalam satu minggu sampai empat kali tiga kali bisa meningkatkan resiko penyakit kanker ah udah deh gak usah nah itu yang namanya makan untuk hidup jadi bisa ngerem gak menuruti hawa nafsunya itu ya oke tadi udah tahu bahwa makan untuk hidup nah kemudian karena hidup itu kita butuh yang namanya energi tadi sudah saya contohkan orang koma orang koma aja butuh energi tetap untuk dia bisa bernafas bisa bergerak sedikit ya untuk menanggapi rangsang dia bisa jadi kalau misalnya orang koma itu diginiin gitu ya itu sebenarnya masih ada rangsangan untuk pupilnya nah kemudian fungsinya juga makan itu adalah untuk membangun jaringan jadi bu saya kan sehat bu terus pertumbuhan saya juga udah gak ada terus jaringan apa yang mau dibentuk lah sel darah merah kalian itu matinya 120 hari lah bayangkan kalau misalnya sel darah merah mati terus gak diganti mati mati gak kalian ya kan nah itu makanya tetap harus ada namanya membangun jaringan jaringan sel darah jaringan sel ikat kemudian dia juga memelihara jaringan sama lah penertiannya kemudian memelihara fungsi alat tubuh atau organ nah disini ada ilustrasi tentang pencernaan makanan secara umum ya saya tahu daripada saya tanya sama kalian gitu ya gimana sih pencernaan secara umum 10 tahun kemudian gitu ya nah daripada gitu udah saya langsung gelasin jadi yang namanya pencernaan itu ada beberapa tahap yang pertama tahap dari mulut sampai pada lambung lambung sampai pada usus tuh nah dimana saja ada pencernaan itu yang pertama di rongga mulut kapitalis ya nah di rongga mulut itu itu akan ada pencernaan baik dia pemotongan secara mekanis maupun kimiawi yang mekanis menggunakan gigi yang kimiawi menggunakan enzim ada amilase ya kan disitu amilase buat mecah apa protein amilase itu apa amilum amilum karbohibrat protein lemak saya minum sabar ya lagi ada geluduk saya juga takut nih gak bisa pulang amilum amilum itu adalah segenis dari pati berarti karbohibrat nah disitu ada pencernaan baik kimiawi maupun mekanik tadi nah kemudian dia masuk ke esofagus di esofagus itu gak ada apa-apa jadi dia cuma terowongan aja penghubung aja dia bayangin kalau misalnya dari mulut langsung lambung kan gak indah bentuk kita bayangin kalau kayak gitu kan gak mungkin gak indah nanti nah akhirnya dibentuklah leher untuk terowongan tadi biar tubuh kita terlihat indah proporsional kemudian setelah dari esofagus dia akan turun ke lambung nah di lambung itu juga ada pencernaan pencernaannya apa pencernaannya menggunakan kimiawi disitu akan banyak enzim-enzim yang keluar pepsin renin ya trypsin itu akan keluar disitu dari lambung dia akan masuk ke dalam usus usus apa nih kira-kira usus halus atau yang biasa dibaca small intestine kalau bahasa inggrisnya biar gak katro-katro gitu ya small intestine itu usus halus nah kemudian dari usus tadi itu akan ada dibantu dengan pankreas dan juga dengan hepar serta empedu karena nanti dia akan mengeluarkan zat garam empedu dan disitu dia akan membantu untuk merangsang yang namanya enzim bisa keluar nah setelah dari situ yang awal-awalnya di usus halus kalau gambar ini gak ada spidol ya apa saya harus bawa sendiri apa gimana ini saya bingung ya nah kalau misalnya kalian lihat di gambar-gambar usus itu small intestine intestine itu yang bentuknya kayak huruf S gini loh yang melungker melungker gini loh nah itu adalah small intestine atau usus halus tadi yang awal-awalnya yang di bagian atas nah itu adalah duodenum nah disini karena gambar saya jelek ya jadi disini ini duodenum seharusnya ini gambarnya gini gitu cuman kan susah ya gambar pakai pointer gitu jadi saya bikin gambar kayak gini nah duodenum kemudian baru ada jejunum kalau biasanya di arah yang gambar S itu dia akan ditaruh di bagian tengah gitu ke tanahnya kemudian ada ileum ini adalah usus untuk absopsi absopsi penyerapan nama bekennya absopsi nama beken nah ya dari situ kemudian kalau sudah sampai ileum maka dia akan berjalan pada khusus besar khusus besar itu yang biasanya melingkupi gambarnya dan bentuknya biasanya besar kalau di anatomi itu namanya kolon bisa disebut kolon nah dari usus besar inilah dia akan ada pembentukan limbah yakni fesis gitu dari fesis baru masuk ke sungai bu saya buang air besarnya gak di sungai masuknya septic tank ya boleh lah itu kan ilustrasi doang gitu ya oke kita lanjut oke nah disini untuk pencernaan di mulut tapi sebenarnya sudah saya katakan bahwa ada di mulut itu mekanis dan kimiawi nah disini ditambah lagi ada kelenjar-kelenjar kelenjar submaksilaris kemudian kelenjar parotis kemudian sublingualis nah kemudian disitu fungsinya kelenjar-kelenjar yang ada di belakang telinga kalian kemudian di dekat sini itu sebenarnya adalah untuk memproduksi saliva kalau gak tahu saliva air liur gak tahu air liur miler ya miler gitu loh kalau gak tahu saliva dia kandungannya 99,5% adalah air kemudian ada enzim tadi yang saya katakan amilase ya kemudian ada pH-nya pH-nya 6,8 jadi dia tidak berph asam kalau misalnya kalian merasakan mulut kalian berph asam berarti ada gangguan di metabolisme kalian itu ya ada kondisi patologis kemudian ada ion-ion Ca2+, K+, HCO3- kemudian fungsinya apa sih fungsinya healer tadi gitu ya fungsinya healer tadi itu sebenarnya untuk pelumas pada makanan bayangin kalau kalian makan terus gak ada salivanya coba makan kerupuk kulit itu loh pernah makan kerupuk kulit itu kan kadang keseretan tuh gara-gara salivanya diserap sama kerupuk kulitnya rambak bahasa jawanya rambak nah fungsi salivah sebenarnya untuk itu sebagai pembasah dan pembersih maksudnya pembersih disitu adalah dari bakteri-bakteri jadi jangan kalian pikir oh saya makan udah stereo nih soalnya kan bakso panas jangan lupa bakso-nya panas kuahnya tapi si bapaknya mampil gorengan pakai tangan ya tangannya habis buang air kecil gak cuci tangan ya itulah kalau misalnya kita jajan di luar kadang saya juga agak ngeri-ngeri sedap gitu ya gak beli ini enak gitu ya beli ini kadang inget jorok gak ya gitu oke pembasah dan pembersih kemudian pelicin dan pelarut itu tadi yang saya contohkan kerupuk rambak tadi kemudian untuk hidrolisa dan ekskresi dari obat-obatan terutama untuk alkohol dan juga morfin nah kemudian ini adalah untuk komposisi dari getah lambung jadi kalau kita bicara dari pencernaan di dalam lambung itu sama 99% air karena memang air itu ada di semua sel tubuh kita gak ada bagian dari tubuh kita yang gak punya air bahkan tulang sekalipun punya air gitu ya jadi gak ada yang gak punya air kemudian tadi 99% air berarti masih ada sisa 1% 1% nya apa 1% nya adalah zat-zat anorganik apa itu zat anorganik yang tadi kalian sebut sebagai mineral sebenarnya itu bisa masuk dalam zat anorganik ketika dua sudah berpisah menjadi ion-ion contohnya H plus dari air H2O H plus dan O2 kemudian ada CL min NA plus dan lain sebagainya ada di situ bisa dibaca kemudian bahan organik bahan organik di situ adalah musim atau bisa juga dalam bentuk asam laktat musim itu dia lendir ya jadi di dalam lambung itu juga ada yang namanya lendirnya mukus setelahnya kemudian ada enzim enzim tadi yang saya sebutkan pepsin, renin dan lipase saya gak mau buang-buang waktu tanya pepsin apa untuk apa renin apa untuk apa lipase apa silahkan kalian cari sendiri daripada saya tanya lama nanti nah ini adalah pembentukan HCL pembentukan HCL pada lambung ada yang punya penyakit gastritis penyakit ma saya oke saya lanjutkan ini mengenai HCL di dalam lambung jadi memang normal ada HCL di dalam lambung kalau kalian belajar kimia HCL itu termasuk asam yang kuat ya kan berarti pH lambung kira-kira apa asam oke nah dari mana sih pH itu tadi gitu ya didapatkannya ya dari HCL ini pembentukannya gimana jadi pembentukannya itu ini kok kepotong ya nah dari awalnya itu adalah CO2 CO2 itu karbon monoksida dioksida didapatkan dari mana dari hasil respirasi kita maupun didapatkan dari air nah CO2 ini beredar pada plasma plasma darah atau pembuluh darah kita karena kan semua zat-zat gizi maupun apapun itu dalam tubuh kita untuk bisa kemana-mana kan butuh transport transportnya di dalam tubuh kita itu darah karena tidak ada yang tidak dialiri darah pasti semua punya pembuluh darah jadi mau masuk ke tulang ada pembuluh darahnya mau masuk ke otak berarti ada pembuluh darah yang ke otak nah semua zat-zat gizi tadi itu diadarkannya melalui darah makanya CO2 ini diperolehnya dari darah setelah dari darah dia masuk ke dalam sel di lambung yang namanya parietal inilah yang sel ini tuh tugasnya untuk membentuk HCL memang tuh sel parietal CO2 dia akan bergabung bersama dengan H2O di dalam tubuh dapet dari mana H2O ya memang udah ada karena lambung tadi kan 99% nya air bukan nah H2O bersama dengan CO2 dia akan membentuk H2CO3 itu kan apa H2CO3 asam di kar ya elah udah lupa semua kimianya kena liburan bu lupa nanti kalau ditanya bu kan belum diajarin gak tau bu jadinya udah diajarin lupa bu gitu ya mahasiswa banget H2CO3 dia akan dikeluarkan ya dari sel parietal ini dia akan dikeluarkan ke lumen lumen usus nah disini dia akan mengeluarkannya hanya yang H plus nya saja tuh ya H plus nya saja yang dia keluarkan kemudian HCO3 min nya ini tadi dia harus keluar karena tubuh kita itu tetap butuh yang namanya keseimbangan ketika ada yang keluar harus dibanti ada yang masuk betul kan CL min akhirnya masuk secara difusi masuk ke dalam sel parietal CL min ini tidak mengalami apa-apa disini karena dia secara difusi tadi maka dia dapat difusi lagi keluar ke dalam lumen karena tadi dia ada H plus ada CL min maka dia akan membentuk HCL di lumen usus dan di lambung juga nah kemudian ini tadi yang menggunakan cara ketika ada rangsangan berupa makanan ada juga rangsangan yang berupa pikiran saja misalnya saya berpikir saya mau makan bakso itu aja HCL bisa terbentuk itu nah cara yang seperti itu itu menggunakan karbonat anhidrase menggunakan suatu ensin itu ya prosesnya sama hanya saja dia akan butuh karbonat anhidrase nah itu bedanya tadi saya mengatakan difusi kalau yang CO2 itu menggunakan transport aktif transport aktif berarti ada transport pasif ya kan sekarang saya tanya apa bedanya yang online juga boleh jawab ya tapi jangan jawaban dari google saya gak butuh jawaban dari google pasif aktif difusi saya berkanya biar saya bisa minum coba ada yang buat tau gak kalau kayak tempe kalian rendang tempe terus jadi rasanya asim di dalam air garam sama apa sih kalau bumbuin tempe air garam sama bambut nah kenapa kok itu bisa masuk ke dalam tempe kenapa meresap meresap karena ada apa kalau saya masukin kertas plastik misalnya meresap gak gak nah itu kenapa adanya pori-pori oke nanti yang menjawab pori-pori WAPJ nah kemudian kalau tadi istilahnya tempe tadi itu namanya apa istilahnya biologinya transport aktif biologi kalian dulu jangan ke transport aktif dulu deh apa sih masa gak diajarin dulu tuh saya ingat waktu masih SD kelas 4 itu diajarin ini namanya adalah ini kalau masak tempe dengan yang online yang online tau gak yang online diam-diam baik saya ditinggal tidur kayaknya yang online osmosis ya kan nah osmosis tadi itu mirip dengan difusi WAPJ walaupun udah dikasih flu os dulu tapi yang yang penting gak bilang original soundtrack oke itu adalah cara sebenarnya osmosis tadi itu mirip dengan cara difusi kenapa karena dia tidak membutuhkan adanya transport dia hanya butuh ada pori-pori saja jadi dia langsung meresap ke dalam sel membran selnya gitu ini sama seperti ini mirip cuman kalau di biokimia ini istilahnya adalah difusi nah kalau yang transport aktif tadi seperti yang saya katakan transport aktif itu butuh transporter jadi dia butuh juga yang namanya energi ibaratnya seperti ini kalau kalian bikin bikin tandun air di atas sama air sumur di bawah nah kalian kan butuh pompa nah pompa itu tadi itu kan butuh energi nah kalau di tempat kita itu namanya adalah ATP energi itu si listriknya tadi itu adalah ATP kemudian ada transporternya transporternya biasanya adalah protein nanti untuk transporter itu akan dibahas di per zat gizi karbohidrat transporternya apa jangan khawatir banyak nanti namanya transporter itu sampai kalian bingung ini nanti transporternya yang mana gitu ya nah itu adalah bedanya antara transport aktif dengan difusi bisa juga difusi ini disebut sebagai transport pasif karena dia tidak membutuhkan ATP gak butuh energi kenapa kok gak butuh energi karena tadi yang saya katakan kalau dia dari tempat yang tinggi ibaratnya air tadi kalau dari tempat tinggi ke tempat rendah dia kan gak butuh yang namanya energi dia ngalir gitu aja ya kan nah sama seperti itu kalau yang transportnya aktif tadi butuh energi yang transportnya pasif atau difusi itu gak butuh energi gitu nah gak butuh energinya itu tadi karena dia mengalir dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi rendah kalau dari rendah konsentrasinya rendah ke tinggi makalah dia butuh tenaga tenaganya namanya ATP ya ibaratkan kayak torn air tadi loh tandon air di atas sama yang di bawah itu paling gampang jadi kalau belajar itu gitu kira-kira bisa dianalogikan dengan apa ya biar mudah gitu maksudnya untuk bisa mengingat ini adalah peranan HCL di lambung yang pertama dia sebagai aktifator atau dia dapat membuat suasana asam karena adanya HCL tadi makanya suasananya asam gunanya apa membuat suasana asam gunanya adalah untuk membunuh bakteri virus parasit yang masuk ke dalam tubuh kemudian antiseptik sama dia juga untuk membunuh kuman jadi dia mengandung antiseptik juga bu mengandung antis dong gitu ya enggak bukan yang itu ya tapi namanya memang antiseptik kemudian untuk denaturasi protein protein itu akan rusak pada suhu yang tinggi dan kondisi asam nah makanya untuk memecah protein dibutuhkan adanya HCL tadi ya butuh asam kondisi asam denaturasi itu artinya dia rusak ikatan proteinnya kemudian yang keempat dia merangsang sekresi dari prosekreting nanti dia bisa merangsang apa namanya pembentukan enzim-enzim jadi enzim itu bisa keluar karena ada HCL salah satu HCL itu kayak pemberi sinyal gitu jadi kalau misalnya contoh ada maling mau masuk ke dalam kos-kosan misalnya kalau ada orang yang teriak-teriak maling-maling ada yang tau kah kalau dia maling nah itulah fungsi dari HCL dia bagian yang teriak eh ini nih ada protein ada protein gitu eh ini nih ada lemak ada lemak nah ada yang bagian manggil-manggil gitu jadi nanti akan keluar yang namanya enzim enzimnya apa itu tadi ada pepsin reining lipase disekresi oleh siapa enzim itu oleh chief cell ya di dalam lambung tadi dia memerlukan pH optimum diantara 1,5 sampai 2,5 atau suasana asam tadi kemudian pengosongan lambung 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 kita itu kosong setelah tidak diisi selama 3 sampai 5 jam jadi kalau misalnya saya ini belum makan siang tadi terus hanya minum air ya berarti saya juga enggak kosong karena air ini ini mengandung glukosa tuh ya akhirnya soalnya air coklat dan dia ada glukosa ada susu di dalamnya jadi lambung tidak kosong di saat itu nah kenapa kok orang yang punya penyakit mah itu kok enggak boleh telat makan ya salah satunya karena ini karena si HCL itu kan diproduksi terus bahkan ketika kita memikirkan makanan aja dia keluar gitu kan nah kalau kalau semisal tidak ada makanan yang mau diasamkan atau mau dipanggil-panggil tadi itu si enzim-enzim tadi itu maka pengosongan lambung yang kosong tadi itu akan digerus oleh si HCL dinding-dindingnya digerus makanya akhirnya inflamasi atau radang yang dikenal sebagai istilah gastritis tadi kalau gastritis terus-menerus namanya radang terus-menerus contohnya ya radang paling gampang dilihat itu adalah kalau kalian jerawatan jerawatan terus-menerus ya bikin stres gak kira-kira bikin stres merusak pemandangan wajah nah kalau misalnya si jerawat tadi tidak kita tangani dan kemudian dia terus meradang bisa lama-lama bopeng kan di muka kita itu kalau dia apa namanya misalnya gak sengaja kita kena kuku gitu ya dia bisa bopeng salah apa kan apa yang salah salah gak bopeng soalnya saya kasih skincare oke jadi kayak gitu contohnya kalau misalnya lambung kita tadi kayak jerawat tadi ada inflamasi tapi tidak diobati maka lama-lama dia kan digerus 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 lama-lama juga akan luka gitu atau ulkus lambung biasanya namanya ini mau mengajar atau gimana mbaknya saya dengan senang hati ini kalau mau digantikan oke dari ketiga makro nutrien kalau kalian ingat kita membagi zat disi itu menjadi dua makro dan mikro makro itu digunakan besar di dalam tubuh makanya namanya makro apa saja karbohidrat protein lemak gitu kan kemudian ada yang mikro kalau yang mikro butuhnya lebih sedikit di dalam tubuh nah yang makro lagi itu ada ditambah lagi dengan air jangan lupa bahwa air di dalam tubuh kita itu banyak tadi aja di lambung 99% ya kan diusus 99% jadi hampir semuanya isinya adalah air tubuh kita bisa dikatakan sekitar 50 sampai 75% itu dalam tubuh kita isinya air makanya kita gak boleh kekurangan air jadi air itu masuk zat gizi makro atau tidak kalau secara keputusan dari para pakar ilmiah di budang gizi air tidak dimasukkan dalam zat gizi makro tetapi kebutuhannya dia makro tapi bukan termasuk zat gizi kalau di biokimia dia tetap dibicarakan karena nanti akan kita baca di water metabolisme kenapa sih water itu penting untuk kita nah ini adalah pencernaan di dalam usus di usus itu ada getah pankreas jadi ada getah pankreas kemudian ada empedu kemudian ada getah usus halus ini semua nanti akan bergabung di dalam usus halus tadi yang saya katakan bahwa di usus halus nanti akan dibantu oleh berbagai macam alat bantu cerna di lambung pun juga sama karena nanti akan keluar zat empedu juga gitu kan jadi di dalam lambung maupun di usus itu nanti akan ada bantuan dari organ ini tadi masuklah dia ke dalam usus halus kemudian nanti akan membuat pH yang bersifat alkalis atau yang bersifat netral sekitar 8 padahal tadi kalau lihat pembentukan HCL seharusnya seharusnya pH-nya asam juga karena dia masuk ke dalam lumen lumen kan usus kok bisa dia membentuknya menjadi pH-nya 8 disini kenapa kok bisa jadi 8 karena sebenarnya dia bergabung dengan zat empedu dan getah pankreas dia akan membawa zat penetral untuk pH karena kalau enggak di usus kita itu kan isinya banyak bakteri kalau kalian ingat iklan susu formula kalian suka nonton tv gak sih atau youtube terus yang ditonton kalau zaman saya dulu soalnya suka nonton tv gitu ya sekarang aja saya gak pernah nonton tv karena ada youtube sebenarnya kalau misalnya kalian ingat di iklan-iklan susu formula itu biasanya akan mengatakan bahwa bakteri di usus kita itu banyak dan ada bakteri yang baik gitu kan nah kalau misalnya bakteri baik tadi dibunuh oleh HCL maka kita yang rugi makanya nanti ada orang yang bu saya itu makannya dikit tapi kok cepet banget gemuknya ya bu nah itu nanti ada pengaruhnya dengan gut microbiome tadi atau microbiota pada usus tadi nah disini di biokimia ini dijelaskan bahwa di usus itu pH-nya alkalis karena untuk menjaga mikrobiota usus tadi biar dia tidak mati sampai jam berapa sih saya saya diingatkan ya karena saya enggak tahu jamnya masih ada berapa menit 7 menit ya oke pokoknya dari tadi ada yang masuk-masuk saya pikir dari kelas sebelah kayaknya dari kelas sebelah nah kemudian dia akan diatur secara hormonal dengan menggunakan sekretin kemudian dia akan mengencerkan enzim kemudian pankreosimin dia akan membuat kental bikarbonat ya oksalat bikarbonat kemudian hepatokrinin dia akan mengeluarkan empedul encer kemudian kolesistokenin dia akan membuat kontraksi pada usus kita kemudian entrofinin dia akan membuat getah usus halus tuh perangsangannya berupa apa salah satunya adalah HCL makanya tadi dikatakan HCL itu gunanya untuk memanggil memanggil apa ini loh tuh ya betah pankreas diatur oleh hormon sekretin dan hormon pankreozimin komposisinya 98,5% adalah bahan cair atau air sebenarnya bukan bahan cair boleh dikatakan air kemudian 1,5% bahan padatan dimana bahan padatan itu ada sepertiga bagian dari bahan organik yaitu protein dan juga enzimnya kemudian 2 per 3 bahan anorganik yaitu NA plus dan K plus mineral enzim dalam getah pankreas ada tripsin kimotripsin dimana tripsinogen itu adalah cikal bakal baru tripsin kemudian tripsinogen yang ini juga sama dia tripsin juga akan membentuk tripsin kalau yang ini dia masih dibantu oleh enzim lain untuk bisa menjadi tripsin ya ini nama enzimnya adalah enterokinase kalau yang tripsinogen untuk menjadi tripsin dia bisa autokatalisa juga autokatalisa maksudnya dia menggunakan enzimnya itu sendiri untuk menghidrolisis tadi untuk membentuk tadi atau mensintesa tadi makanya namanya autokatalisa kemudian ada kimotripsinogen dimana kimotripsinogen itu diaktifkan juga oleh si tripsin untuk bisa menjadi kimotripsin ini digunakan untuk apa pemecahan protein kimotripsin ini juga enzimnya ada tarboxypeptidase digunakan untuk menghidrolisa gugus karboksil sebenarnya gampang ya kalau kalian mau menghafalkan itu gak perlu dihafal contoh kalau ini karboxypeptidase udah ada kata ase-ase ini sudah pasti adalah enzim dimana ada kata ase-ase itu adalah enzim tinggal dilihat aja oh disini ada karboxy apa sih yang paling deket karboxy karboxy masa karbon dioksida kan gak mungkin oh berarti gugus karboksil gugus karboksil itu apa yang ada di karbohidrat protein lemak itu kan ada CHO itu kan namanya gugus karboksil tuh ya kemudian ada amilase pankreas digunakan untuk menghidrolisis si amilum kemudian ada lipase lipase tentunya untuk lipid makanya disini disebutkan ikatan ester primer lebih tepatnya karena lipase itu digunakan untuk lipid lipid terdiri apa terdiri dari ikatan ester kemudian kolesterol ester di sini ada kolesterol bebas dimana kolesterol bebas dia akan ditambah dengan lemak kemudian dia dapat menjadi kolesterol ester nah kolesterol ester dia bisa dipecah ya dipecahnya juga sama dia akan menjadi kolesterol bebas plus lemak atau yang biasa dikenal asam lemak kalau kalian belajar ilmu gizi dasarnya pasti sudah pernah tahu dari pemecahan lemak itu tadi metabolisme lemak di ilmu gizi dasar karena diajarkan sedikit saya baca slide-nya Bu Ica ya kemudian ribonuklease dan deoksir ribonuklease dia akan membentuk dari asam nukleat menjadi nukleotida kalau fosfolipase dia akan membentuk glycerol fosfolipida menjadi glycerol fosfolipida ini untuk nama enzim-enzimnya saja silahkan kalau mau dihafalkan silahkan kalau mau dinalar silahkan karena sebenarnya bisa dinalar gak perlu ngakal kemudian di empedu empedu dia dihasilkan oleh sel hati sel kupfer kalau gak salah nanti coba dilihat di anatominya benar atau tidak anatomi dan fisiologinya kalau gak salah namanya sel kupfer di dalam hepar tadi kemudian mukosa kandung empedu juga dia dapat menghasilkan empedu serta saluran empedu kalau yang ada nama-namanya empedu gampang fungsinya empedu fungsi empedu dia untuk emulgator emulsi mengemulsi zat untuk mengemulsi kemudian dia penetralisir asam tadi yang saya katakan bahwa di dalam usus dia akan dinetralisir karena itu pH-nya menjadi pH alkalis atau netral tadi kan nah itu kenapa karena ada penetralisir asam yang namanya tadi empedu kita lebih kenal sebagai baram empedu yang masuk ke dalam usus tadi ya Fira oh ini digabung di dalam kelas C oh nah kemudian dari alat ekskresi juga kemudian dia pelarut dari kolesterol jadi yang punya banyak penyakit-penyakit rimbunan kolesterol kolesterol yang suka makan gorengan-gorengan gitu ya empedunya dijaga karena ternyata untuk melakukan pelarutan kolesterol itu menggunakan garam empedu bahan utama dalam empedu yang pertama dia disintesa oleh adanya kolesterol jadi jangan dikira kolesterol gak punya fungsi kolesterol itu fungsinya banyak termesuk salah satunya adalah memelihara jaringan syaraf oke waktunya habis satu slide aja sekalian daripada nanti saya lupa ya ini soalnya tengah-tengah bahan utama dalam empedu itu ada kolesterol garam empedu dan asam empedu serta zat warna empedu jadi ketiga itu tadi dia akan membentuk yang namanya garam empedu yang termasuk asam empedu ada asam kolat dia adalah yang berbanyak komposisinya dibandingkan asam kenodeoksiosalat dan asam deoksiosalat bentuk yang larut dalam air kita sebut sebagai glisin dan taurin glikokolat tauro kolat jadi dari glisin dia akan membentuk menjadi glikokolat tauro makanya kalau kalian baca di susu formula itu juga ada mengandung inulin tauro oke untuk kelas ini saya cukupkan sekian sebenarnya masih banyak ya slide-nya karena itu ada 44 slide gak usah kaget saya dulu kalau diajarin dosen saya itu sampai 120 slide satu pertemuan ya ini saya jelasinnya sudah pelan banget biar kalian itu ngerti gitu maksudnya saya mending kalian terlambat untuk mendapatkan mata kuliah daripada tidak mengerti oke nih tadi sampai sini ini sampai mana nih nih masih banyak ya gak usah protes itu itu baru 44 slide ya 44 slide itu gak banyak nanti kalau belajar KEP itu bisa sampai 99 slide kayak Asma Ulhusnai oke baik terima kasih untuk kelas ini bukan ya oh C C duluan oke terima kasih untuk kelas C saya maaf kalau misalnya ada salah-salah kata saya rasa kalian juga belum bisa pulang jadi mungkin lebih baik duduk di depan saja dulu atau nongkrong nongkrong di mana di dalam sini oke wabilahitaufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan boleh selesai dari kelas jangan di kelas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu terima kasih ibu absensinya nanti ya saya buka jam matang kelas 30 sampai jam 9 biar tidak mengganggu jam kuliah nanti jam kuliah kalian alasannya saya absensi tadi ibu baik ibu oke komunikasi sepertinya di ruangan 3 10 kayaknya sama-sama sampai 3 oke sama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.